Halo Halo amigos and welcome back to my channel dan kali ini Abla Gaming bakal memainkan game eFootball Mobile 2025 lagi guys yang dimana di video kali ini Abla Gaming bakalan memulai lagi mode my league yang baru ya soalnya pas 1 kemarin baru saja kita membawa Bayern München untuk menjuarai Liga Inggris ya guys ya walaupun kagak nyambung tetapi ya mau bagaimana lagi kalau misalnya ada Bundesliga Abla Gaming bakal mainin Bundesliga guys tetapi pas 1 kemarin dikarenakan tidak ada Bundesliga dan salah satu tim Bundesliga yang Abla Gaming lihat itu cuman Bayern München ya jadi Abla Gaming yang mainin aja Bayern München dan dimasukin ke salah satu Liga terbaik di dunia ya guys yakni Liga Inggris ya Liga paling kompetitif dan kali ini kita akan langsung saja untuk memulai di my league kita yang baru yang dimana disini Abla Gaming memilih untuk mencoba my league di Liga Brazil ya Nah di Liga Brazil dan disini Abla Gaming pakenya Sao Paulo ya guys ya Abla Gaming penasaran aja gitu kan Apakah kita dapat membawa Sao Paulo menjadi juara Liga Brazil ya sebenarnya belum mau pakai Santos cuman sayang sekali Santos itu sudah terdegradasi ke Liga Brazil Liga 2 ya Liga 2 Brazil ya padahal Abla Gaming mau pakai Santos tuh soalnya kebetulan juga Abla Gaming kan punya Neymar yang versi Santos gitu kan Nah jadi Abla Gaming mau masukin aja ke squad gitu tapi sayang sekali Santos sedang berada di Liga 2 ya dan disini Abla Gaming mau memulainya dari Liga 1 Brazilnya terlebih dahulu disini Abla Gaming awalnya pusing ya nggak tahu mau pakai tim apa jadi Abla Gaming disini memutuskan untuk pakai Sao Paulo aja dan yang dimana Abla Gaming cuman kenalnya itu satu doang sih dari Sao Paulo ini cuman sini guys si Lukas Maura ya Nah yang bagian sebelah sini nih si Lukas Maura ini salah satu pemain dari Tottenham pas waktu dulu tuh pernah main buat Tottenham ya dan habis itu disini juga Abla Gaming kebetulan punya si Wellington Rato ya ini salah satu pemain Sao Paulo yang Abla Gaming dapetin dari POTM ya pas waktu kemarin itu gara-gara dia bisa all roll dan juga si ABDT nya juga lumayan jadi Abla Gaming tukerin aja pakai token ya pas waktu kemarin tuh Nah abis itu buat pelatihnya juga ini pelatihnya si Fabio Aboim ya kalau misalnya disini pelatihnya dengan teknik menyebar ke sisinya cuman 67 saja tetapi tidak apa-apa di bagian sebelah sini nah ini beberapa pemain cadangannya kalian bisa melihatnya ya ini kurang lebih pemain cadangan yang akan Abla Gaming bawa pas waktu sepanjang menjalani Liga ini ya dan tidak memutuskan kemungkinan Abla Gaming juga bakal merekrut beberapa pemain baru nanti ya dan kemudian formasinya juga ada 4-2-3-1 disini oke dan kita di bagian sebelah sini juga Oh ya Abla Gaming penasaran guys apakah kita mendapatkan beberapa masih punya beberapa pemain cadangan disini atau pemain pinjamannya Oh ternyata masih ada guys Abla Gaming juga kagak tahu ya Oh ini durasi kontraknya masih ada nih mereka durasi kontraknya masing-masing punya ya Oke Pau Torres disini Abla Gaming mungkin akan memasukkannya nanti ya pas waktu di pertengahan musim guys Oke jadi ini dia pertama-tama kita akan melawan Palmeiras dulu ya kita akan mengenal dulu bagaimana gaya main timnya siapa saja pemain yang menurut kita layak dipertahankan dan juga jadi andalan ya di bagian sebelah sini itu di bagian pengaturan Oke di kontrol pengguna sudah bagus ya di sini level laganya Oke seperti biasa kita pakai pemain top saja ya Oke ini dia pertama-tama kita langsung menghadapi Palmeiras ya guys ya Palmeiras ini lumayan kuat kalau gak salah ya timnya di Liga Brazil Oke disini Abla Gaming bakal memasukkan dulu nih beberapa pemain-pemain yang lagi bagus Oke kita akan coba lihat dulu Nah kita gantiin aja lison Abis itu disini LWF nya Nah LWF nya kita pakai ajalah Nah seperti itu Oke kita akan coba Oke Mas cuman bisanya juga ini ya jadi LMF disini tuh ya tidak apa-apa lah dan kita akan coba lihat dulu tim lawan kita Oke itu dia beberapa pemainnya kalian bisa melihatnya ya hmm tidak ada face nya ya sama sekali kalau misalnya buat fotonya itu di bagian tim Palmeiras ini ya kita akan langsung saja semoga dengan squad seperti ini So Paulo bisa mengalahkan Palmeiras ya guys ya ini dia laga pertama di Liga Brazil ya selamat menyaksikan laga antara So Paulo melawan Palmeiras ya guys ya pas satu dulu Palmeiras itu ada si Hendrik ya kalau gak salah ya dan juga Estefau salah satu pemain dari Chelsea juga ya dan sekarang nampaknya sudah pada pindah Estefau kalau gak salah masih dipinjemin dari Palmeiras dan cuman Abla Gaming lupa ya Oke ini dia oh jersinya So Paulo lumayan lah jersinya ini ya apa sih yang asli guys tampilannya guys bukan jersi jenerik dari game e-footballnya tapi ini jersi aslinya yang dipakai untuk mengarungi Liga Brazil ya Oke ini dia kick off babak pertama akan segera kita mulai bola berada di So Paulo nampaknya ini dia langsung saja Oke mau berpada Louis Gustavo kali ini kemudian ada Patrick ah belum apa-apa sudah melakukan kesalahan passing nampaknya Patrick Oh namun berhasil diantisipasi saja oleh Patrick mau berpada Rafael berpada Robert Arboleda Oke Sabino kali ini masih Sabino mau berpada Louis Gustavo Louis Gustavo ke atas Oh dihadang saja ada Pablo Maya momper ke bawah kepada Igor Vinicius Igor Vinicius mau berkedepan maksudnya kepada Lucas Moura namun ditahan saja bahaya nampaknya kali ini ada Robert Arboleda lagi mau berkebawah kepada Vinicius kali ini mau coba Oke serangan cepat nampaknya masih ada Lucas Moura disini pemirsa Lucas Moura mau perketengah ada Andre Silva gol baru menit kesebelas nampaknya berhasil menjebol gawang Sao Paulo ya untuk kepada gawang Palmeras mantap sekali melalui serangan balik yang cukup cepat tadi Lucas Moura benar-benar cepat sekali larinya bung kita akan coba lihat lagi saja nampak tidak percaya pemain-pemain dari Sao Paulo gawangnya di jebol begitu cepat oleh pemain-pemain Sao Paulo maksudnya Palmeras tadi pemain-pemain Palmeras tidak percaya kalau misalnya gawang mereka di jebol lebih cepat oleh pemain-pemain dari Sao Paulo kalian bisa lihat is bagaimana presisi sekali tendangannya dengan tendangan santai saja langsung menjebol gawang ya Oke kalian bisa lihat si operannya sangat bagus sekali tepat sekali dan itu dia eksekusinya juga sangat mantap ya guys ya Oke pemirsa langsung saja 1-0 kali ini Sao Paulo unggul atas Palmeras ya Oke bola berada di Palmeras kali ini mengopor pada Felipe Anderson diganggu saja oleh Lucas Moura Oh namun saling miskomunikasi tadi antar kedua pemain Oke ada Igor Vinicius lagi dihadang oleh dua pemain langsung pelanggaran ya guys ya kalian bisa lihat bagaimana Igor Vinicius mencoba untuk menggiring bola langsung dihadang oleh dua pemain dong Apakah seberbahaya itu seorang Vinicius bung sampai-sampai dihadang oleh dua pemain dari Palmeras ya Oke kali ini bola berada di Igor Vinicius lagi mengopor ke atas nampaknya mengopor pada Sabino kali ini masih Sabino mau per ke Patrick Patrick pada Luis Gustavo Luis Gustavo mau per ke depan nampaknya ada Verera Verera mau ngopor kepada Oh maksudnya tadi kepada Silva namun dihadang saja masih Patrick lagi kali ini Patrick mau perpada Andres Silva 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 Oke santai sekali Silva Oke digiring dulu saja bola namun nampaknya banyak sekali pemain pemain dari Palmeras di bagian kotak penalti bung sulit sekali untuk pemain dari Sao Paulo untuk membobol gawang lagi kali ini kita akan coba saja Gustavo Gomez kali ini mau perkebawa kepada Murilo masih Murilo mau perkebawa lagi pada Chao Paulista tadi Chao Paulista mau pada Felipe Anderson mau perpada Chao Paulista lagi Oke kepada Maurizio kali ini mau perpada Jose Lopez Oh berbahaya nampaknya yang untung saja ada Patrick Oke Arboleda kembali mengopor ke depan kepada Andres Silva cari aman mereka Oke masih berada di Palmeras nampaknya bola kali ini penguasaan bola berada di Palmeras Oke Oke berbahaya ada Maurizio namun dihadang saja oleh Arboleda berpada Verera masih Verera mengopor ke depan lagi pada Andres Silva masih Andres Silva Andres Silva mengopor ke bawah nampaknya Oke ada Gustavo Galopo Galopo dihadang saja oleh Murilo Maurizio mau perkebawa Anibal Moreno Felipe Anderson Rafael Vega kali ini Oke dihadang lagi oleh Patrick diambil alibola oleh Pablo Maya Maya mau perkebawa ada Verera ah sayang sekali dihadang oleh Fabinho Oke kebawah nampaknya ada Chao Paulista ngopor ke depan lagi ada Felipe Anderson diganggu lagi saja bagus sekali nampaknya ada Lukas Mora di sana Lukas Mora ke depan lagi bola ada Andres Silva kali ini masih Andres Silva Andres Silva ketengah ada langsung diantisipasi dengan cepat oleh pemain Palmeras masih ada Andres Silva tipis nampaknya Andres Silva tadi tendangannya kalian bisa melihatnya bagaimana Andres Silva sudah berada di depan gawang langsung syuting hampir saja tadi lepas dari pepisahan keeper ya namun keeper Palmeras berhasil menepisnya dengan sangat baik dan menghasilkan tendangan ke pojok kali ini Juliano Galopo kemudian ke tengah ada Lukas Mora masih bisa didapatkan oleh pemain Palmeras dan babak pertama telah berakhir kita akan lanjutkan ke babak yang kedua langsung saja ya kita akan coba saja apakah Sao Paulo dapat menambah keunggulan atau justru Palmeras malah membalikan keadaan ini dia babak kedua telah dimulai bola berada di Palmeras kali ini Rafael Vega ngomper maksudnya tadi dan kemudian ada Patrick kali ini masih Patrick digiring saja bola oleh Patrick masih Patrick 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 ketengah ah dihadang saja oleh Anibal Moreno kemudian ketengah ada Gustavo Gomez Weverton kali ini kepada keeper mereka Fabinho ngomper kebawah kepada Anibal Moreno apalagi ada Maurizio ada Jose Lopez Rafael Vega nampaknya kali ini oh bahaya nampaknya Jose Lopez lepas saja Jose Lopez dari kawalan dari back Sao Paulo dan berhasil mencatatkan namanya di papan skor untuk menyamakan kedudukan dari Sao Paulo ya Palmeiras kalian bisa melihatnya bagaimana tadi berhasil lolos saja begitu saja pemain dari Palmeiras yang satu ini bung seorang Jose Lopez ya dan juga tadi operannya yang sangat cantik dapat membuat membuat Sao Paulo tertinggal atau justru malah dibalikan keadaannya oleh Palmeiras ya guys ya kalian bisa lihat bagaimana golnya itu sangat-sangat berat sekali ya oke satu sama kali ini skor terpampang kita akan coba saja Robert Arboleda kepada Igor Vinicius Igor Vinicius kebawah nampaknya ada Lucas Moura ada Juliano Galopo ah diganggu saja oleh Anibal Moreno Fabinho kali ini oke ada masih ada Igor Vinicius mau perkebawah Louis Gustavo mau perkembali oke ada Andres Silva ah apa yang terjadi pemirsa nampaknya offside ya seorang Andres Silva Yap jelas sekali nampaknya terlihat offside di sana kita akan coba lihat saja bola berada di Murilo dan kemudian akan mengoper kemana dia kebawah nampaknya Gustavo Gomez mau per lagi kepada Agustin Gay kemudian pergi ke Gustavo Lopez Mourilo Mourilo kepada Fabinho lagi Fabinho ketengah ada Andre Jose Lopez maksudnya Oh bahaya nampaknya bahaya ah bahaya sekali Felipe Anderson untung saja Louis Gustavo Pablo Maya mau perkedepan lagi ada Andres Silva masih Andres Silva Andres Silva kebawah ah lama sekali Andres Silva Oke masih berada di kaki pemain-pemain Palmeiras nampaknya bola filiano galopo Philip Anderson kali ini dihadang saja nampaknya ada Andres Silva lagi di sana ah dihadang lagi oleh Bek dari Palmeiras berbahaya nampaknya kali ini lepas nampaknya Maurizio pemirsa hampir saja diantisipasi dengan baik kali ini oleh keeper dari Sopoolo Sabino Igor Vinicius mau oper kepada Lucas Moura lagi mau oper ke tengah ada Andresilva Andresilva kepada Guillermo Galopo masih Galopo mau oper saja kepada Ferreira kali ini sayang sekali Ferreira oke coba untuk merebut bola nampaknya oh sulit sekali oh bahaya nampaknya kontr attack lagi kali ini dari Palmeiras pemirsa untung saja diantisipasi oleh Patrick kita coba saja serangan balik lagi kali ini kepada Ferreira Ferreira mau oper ke depan nampaknya ada Guillermo Galopo masih Galopo kali ini Galopo sudah tidak ada stamina lagi Galopo mau oper kemana itu jauh sekali Lucas Moura kali ini mau oper ke atas ada Igor Vinicius Igor Vinicius Andresilva hampir saja tadi ya Igor Vinicius mengoper kepada Andresilva namun berhasil diantisipasi ya masih bisa berhasil diantisipasi oleh Weverton keeper dari Palmeiras kita akan coba saja untuk bergantian pemain kali ini ya guys ya oke kita masukkan saja ini seorang Jonathan kemudian Luciao Luciao kita masukkan saja habis itu siapa lagi Wellington ya kita masukkan saja ini oke dan kemudian siapa lagi yang masuk ya kita akan coba lihat dulu oke ini bisa nih mana lagi ya yang kemungkinan bisa dimasukin ini aja ya kali ya oh ini oh ini ini tar 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 ini kesini ini kesini nah gitu mungkin ya ini kita jadiin nah CMF aja 1 2 oh masih bisa nih kita ganti back aja guys kita ganti back ya oh gak bisa guys udah gak bisa ternyata 1 2 oke sudah ada 5 pergantian ya jadi gak bisa ya sudah lah kita akan coba saja apakah dengan pergantian ini berhasil balikan keadaan bagi sopaulo kita akan coba saja Alisson disana ah berhasil ditangkap oleh Everton oke kita fokus saja guys jangan sampai kebobolan ya kali ini oke masih ada Patrick disana Patrick mau per pada Luciano Luciano nampaknya mau per ke depan ada Jonathan Caleri nampaknya oke Jonathan Caleri masih Jonathan Caleri Jonathan Caleri yes di penghujung akhir pertandingan Jonathan Caleri berhasil menjadi pembeda di lapang ya guys ya dengan super subnya dengan masuknya baru masuknya dia sebagai pemain pengganti langsung untuk merubah keadaan di pertandingan kali ini berhasil memimpin Sopaulo ya di menit-menit akhir oleh striker pengganti ini kalian bisa lihat bagaimana gerakannya walaupun berhasil dihadang namun dia berhasil untuk mencoploskan gawang bola ke gawang ya maksudnya kita akan coba lihat lagi bagaimana ketekunannya untuk menjebol gawang dan juga menghindari timnya dari hasil imbang saja kalian bisa lihat guys bagaimana Jonathan Caleri berhasil membuktikan dirinya dan juga mencatatkan namanya di pepan skor dan itu dia pertandingan kali ini benar-benar pertandingan yang dramatis bagi Sopaulo dan juga tentu saja bagi kalian semua yang menonton benar-benar tidak diduga sekali bisa-bisanya Sopaulo berhasil untuk unggul kembali unggul kali ini awalnya unggul 1-0 dibalikan oleh Sopaulo dibalikan oleh Palmeiras dan dibalikan lagi oleh Sopaulo dengan satu golnya oleh pemain pengganti kita akan coba lihat rating pemain dulu Andre Silva benar-benar tampil bagus dan kemudian mana nih tadi yang dimasukin mana Jonathan Caleri ini harusnya jadi man of the match jadi pembeda di lapang pas satu tadi dan kemudian di bagian sini Yose Lovets jadi dengan rating tertinggi 7,0 oke dan kemudian kita akan coba lihat saja kali ini kelas main sementara dari Liga Brazil wow pada naik drastis nih sepertinya para-para pemain ini oke kita akan coba lihat dulu hasil dari Liga Brazil kali ini Fulminense menang dan kemudian mana lagi Vasco da Gama melawan Corinthians berhasil dimenangkan oleh Corinthians Gremio 4,0 dan kemudian Fortazella 5,1 habis itu apalagi Flamengo Flamengo berhasil menang juga tim-tim raksa-raksa kebanyakan pada menang kecuali ini Palmeiras dan juga Vasco da Gama oke dan dengan hasil kemenangan ini kita berhasil berada di posisi kelima Fortazella berada di posisi pertama dikarenakan unggul agresivitas gol soalnya mereka mencetak 5 gol tadi kita akan coba lihat saja betul sekali dan kemudian di bagian sebelah sini di bagian bawahnya masih ada Corinthians dan juga ada beberapa tim lagi kita coba lihat di zona degradasi ada Red Bull Bragantino Cruzeiro dan juga Botafogo masih masih ada yang bisa terjadi di Liga Brazil ini dan kita nanti akan melawan apa saja oke akan melawan So Paulo dan juga Botafogo sebelum nanti akan ada laga penting melawan Flamengo siap oke guys mungkin seperti ini saja video untuk kali ini bila kalian suka jangan lupa like comment, share, subscribe and subscribe adios amigos